Puluhan ribu warga Malaysia berunjuk rasa mendesak Perdana Menteri Najib Razak mengundurkan diri. Najib dituduh menerima swap 700 juta dolar Amerika yang masuk ke rekening pribadinya dari sebuah perusahaan investasi Malaysia. Ribuan warga Malaysia turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur berunjuk rasa menyerukan Perdana Menteri Najib Razak mengundurkan diri. Aksi aktivis anti pemerintah Malaysia ini meningkatkan situasi keamanan di Kuala Lumpur Sabtu waktu setempat. Kelompok masa yang menamakan diri bersih atau koalisi untuk pemilu bersih dan adil meminta Najib Razak mundur atas tuduhan dugaan transfer uang ke rekening pribadinya. Ini adalah unjuk rasa keempat yang diadakan kelompok bersih dan ketiga kalinya sejak Najib berkuasa pada 2009. Kunjuk rasa besar-besaran ini menyambut hari kemerdekaan Malaysia ke-58 pada Senin mendatang. Pada Juli lalu sebuah dokumen yang bocor menunjukkan Najib menerima uang sekitar 700 juta dolar Amerika atau setara 9 triliun 800 miliar rupiah di rekening pribadinya dari pihak yang berkaitan dengan utang dana negara yaitu perusahaan investasi OneMDB atau Malaysia Development Birat. Namun Najib menyatakan uang itu merupakan sumbangan dari Timur Tengah. Najib juga memecat deputinya dan empat orang anggota kabinet serta jaksa agung yang menginvestigasi kasusnya. Lebih dari 250 ribu orang diperkirakan akan mengikuti demonstrasi yang berakhir pada Minggu 30 Agustus. Polisi Malaysia menyatakan demonstrasi ini ilegal karena pengunjuk rasa tidak memiliki izin untuk menggunakan Independence Square atau lapangan merdeka ikon negara Malaysia tersebut.